Iblis sungai telaga jilid 36. Meski demikian dia bercucuran air mata, masih dia menangis. Toko, benar-benar akulah seorang putih bersih, kata Yit Hiong pula. Tak dapat aku main gila denganmu. Silahkan kau pergi, dari berduduk, Gou Cheng bangkit berdiri. Karena ia menangis, pupurnya menjadi tidak karuan, mukanya menjadi seperti belang. Dengan sinar meto berapi ia mengawasi si anak muda. Tiba-tiba ia menjamret baju orang untuk ditarik terus digoyang-goyang. Orang tak berbudi. Orang tak berferbudi katanya keras. Aku mau mengadu jiwaku dengan muid Hiong repot, hatinya pun menjadi panas. Diam bentaknya. Apakah kau sudah menjadi gila Gou Cheng mundur setindak? Dengan mendorong ia mengawasi pemuda itu. Melihat muka orang tidak karuan itu, Yit Hiong mendongkol berbareng merasa geli di hati, hingga ia tertawa. Gou Cheng menyangka orang mengajaknya bergurau, ia menuding muka orang, ia pun tertawa. Kau terlalu katanya. Kau bergurau keterlaluan. Lihat, hatiku goncang Tio Yit Hiong menolak lengan orang. Cukau, kau lah yang bergurau. Bukannya aku katanya. Apakah kau tidak malu? Tak ada waktuku buat melayani kau main gila ini. Nah, kau pergilah si rahip wanita tertawa. Dia maju setindak. Adik yang baik, katanya. Apanya yang tak menarik dalam diriku ini? Adik, kau maafkan aku. Sekarang sudah malam, jangan kau menyianyikan waktu yang baik ini. Tio Yit Hiong menjadi gusar juga. Jika kau hendak mencari laki-laki, pergilah ke lain tempat bentaknya. Tio Yit Hiong katanya. Benar-benarkah kau begini tak berbudi? Kemana perginya kata-katamu yang manis selama di siang cengkoan? Malam itu kau membuat aku roboh tak berdaya. Kenapa sekarang kau jadi begini lupa? Tidak, tidak nanti aku lepaskan kau. It Hiong mencoba menahan sabar. Ia khawatir suara berisi kerahip itu mengagetkan para tamu hotel lainnya. Sebenarnya kau mau apa? Tanyanya ke Gow Ceng menjadi girang dalam sekejap. Dia tertawa. Aku ingin bermalaman bersamamu katanya tanpa malu-malu. It Hiong melengat, matanya mengawasi api. Bukan main sulitnya dia. Kau lihatlah kaca muka katanya. Kau sudah setengah tua, kau menoles bagaimana juga, tak dapat kau menyalin wajahmu. Coba pikir, mustahil seorang pemuda dapat tergila-gila terhadapmu. Percuma akal busukmu ini. Nah, lepas kau pergi kau menolak aku kata rahib itu. Kau menyangka? Tidak. Tidak. Masih ada lagi sahabatmu si Teng itu serta si imam pria. Merekalah saksinya. Masa bodoh bentak It Hiong. Masih kau tidak mau pergi akhirnya si Tukau pun menjadi gusar. Oh, Tiong It Hiong serunya. Kau tak berbudi. Kau nanti lihat aku Gow Ceng, aku mudah dipermainkan atau tidak. Ya, kau lihat nanti berkata begitu, Gow Ceng bertindak keluar. Di muka pintu, ia menoleh, akan kata bengis, malam ini kau tenangi hatimu dan pikirlah baik-baik, supaya kau jangan menyesal kelak. Besok malam aku datang pula It Hiong tidak menanti orang berhenti bicara, dia maju dan menolak tubuh orang hingga keluar, setelah mana ia menutup pintu. Ia menghela nafas, matanya mendolong mengawasi api. Keras otaknya bekerja. Sudah belasan hari, aku terus terganggu seperti ini, pikirnya Mas Gul. Sejak aku mendaki ayah lausan, sampai hari ini sudah lewat dua bulan. Selama itu aku tidak tahu apa yang sudah terjadi di dalam dunia sungai telaga. Yang aku hadapi ialah lakonnya si Awan Goat dan rahip wanita ini. Kenapa lagak mereka tidak karuan? Kenapakah? Sulit buat aku menjaga diri, terutama buat melindungi nama baik perguruanku, siasya belakang It Hiong berpikir, tak dapat ia memecahkannya. Ketika sudah jam tiga, ia paksakan naik ke pembaringan buat mencoba tidur. Tak mudah ia pulas. Ketika akhirnya ia ketiduran, ia mendusin sesudah matahari tinggi. Ia tidur tanpa menyalin pakaian lagi. Ia pun menjadi haran. Hidungnya terdesak bau harum semerbak. Ia lekas mementang kelamu dan turun dari pembaringan. Lantas ia menjadi terperanjat. Di depannya tampak seorang wanita lagi duduk menghadapi kaca, lagi meraptikan rambutnya. Karena orang duduk membaliki belakang tak dapat ia lantas melihat wajahnya. Ia lantas mengawasi. Wanita itu mengenakan baju luar warna hijau, pinggangnya ceking. Dia rupanya melihat pada kacanya, bagaimana si anak muda tercengang. Dia bersenyum. Ah, kau sudah mendusin sapanya. Terus dia bangun berdiri akan memutar tubuh. Selekasnya dia melihat wajah si anak muda, dia tertawa. Tiongit Hiong lantas mengenali Gou Cheng yang telah mengganti pakaian dari jubah suci dengan pakaian biasa. Dia melepas rambutnya terurai ke belakang dan rambut didahinya dipotong pendek, dijadikan poni, mukanya tetap terpulas mendok hingga nampak tegas tampang centilnya. Kau datang pula tegur si anak muda mendengkol. Wanita itu tertawa. Dia menunjuk ke kaca rasa menyuruh si anak muda melihat wajahnya. Itiong memandang kepada kaca, hatinya tercekak. Kiranya pipinya telah menjadi merah dengan Yan Chie, bibirnya si wanita berpeta di pipinya itu. Ia menjadi jengah sekali, ia pun gusar. Kau yang tempelkan Yan Chie ini tegurnya, tetapi sambil lekas menyusuti mukanya itu. Buat apa dibilang lagi berkata si wanita tertawa. Itulah tanda cintaku kepadamu. Bukan main kagetnya Itiong. Bukan main juga menyesalnya. Kenapa ia tidur demikian ke dulu? Kenapa ia tidak mendusin? Pantas barusan ia mencium bau harum, kiranya itu keluar dari Yan Chie di pipinya itu. Apakah kau tidur di atas pembaringan tanyanya, atau mendadak ia merasa menyesal? Itulah pertanyaan yang tak perlu. Itu juga tanda cintaku sahut si wanita. Dia agak menyesal sebab si pemuda tetap tidak menghiraukannya. Kau menggunakan ilmu apa? Itiong tanya. Tadi malam aku berdandan sebagai rahib, kau tak suka. Kau usir aku, maka sekarang aku menyalin rupa. Aku ingin menyenangimu bukan itu yang aku tanyakan. Kau menggunakan ilmu apa hingga aku tidak tahu kau masuk ke dalam kamarku ini. Wanita itu menghela nafas. Di dalam dunia Kang Hoa ada banyak macam benda buat membuat orang tidur pulas hingga dia tak tahu apa. Benarkah kau tidak ketahui itu? Sayang aku menggunakannya terlalu banyak hingga kau tidur sangat nyenyak sampai aku tidak dapat jalan menghilangkan dahagaku. Sayang, seng malam yang indah telah dilewatkan etiong gusar sekali tetapi ia mesti mengekangnya. Mengingat yang kita tidak bermusuhan, kali ini aku beri ampun padamu katanya bengis. Sungguh kau beruntung. Jika lain kali kau berani berbuat pula begini atas diriku, darahmu akan munkrat berhamburan gow ceng melengak. Tak ia sangka si anak muda menjadi gusar. Ia menjadi menangis salah tertawa salah. Akhirnya Toh mendekam di meja dan menangis sesebukan. Itiong menjublak. Ia pun serba salah. Hanya sejenak ia bagaikan sadar. Perlahan-lahan ia masuki pedangnya ke dalam sarungnya, terus ia berjingkat-jingkat ke pintu. Dengan jalan berjinjit itu ia tidak memperdengarkan suara apa-apa. Dengan berhati-hati, ia membuka daun pintu terus ia nyeplos keluar. Selekasnya ia telah berada di luar hotel, segera ia bertindak dengan cepat untuk keluar dari kota Gakyang. Ia merasa lega hati sebab ia bisa lolos dari gangguannya si rahib cempil dan gatel itu. Tengah ia berlari-lari di jalan umum mendadak Itiong mendengar suara conglan kuda di belakangnya, bahkan segera juga ia dilewati. Setelah menasi penunggang kuda jumlahnya dua orang, lantas menahan kudanya buat membaliki dan menghadangnya. Segera mereka itu mengawasi tajam. Kedua penunggang kuda itu yang satu tua, yang lainnya muda. Dan danan mereka menandakan merekalah orang-orang bulim rimba persilatan. Keduanya membeka golok di punggungnya masing-masing. Hanya sebentar si anak muda sudah lantas berlompat turun dari kudanya dan goloknya pun dihunus. Ia memperdengarkan suaranya yang nyaring, suhu, tak salah lagi. Inilah dia si bocah lalu terus dia bertindak ke arah anak muda kita. Saya siye tahan berseru si orang tua yang dipanggil suhu itu. Nanti gurumu menanya jelas dahulu. Masih ada banyak waktu untuk turun tangan dan guru ini suhu lompat turun dari kudanya. It hiyong heran. Ia tidak kenal mereka itu, kenapa ia seperti dimusuhi? Tak ingat ia banyak omong, maka ia mengangkat kakinya buat melanjuti perjalanannya. Tahan bentak si orang tua, sedangkan sinar golok pun berkelebat di depan mukanya pemuda kita. Lantas dia itu menanya, apakah kau tiyong yet hiyong yet hiyong mundur dua tindak? Ia menatap kedua orang itu. Lut yang, kau si dan nama apakah tanyanya? Kenapa kau merintangi aku-aku si orang tua ialah kau ai cucuk pengmenyahut si orang tua itu? Baru-baru ini di dalam kota kai hiyong kau dapat lolos karena kau menggunakan akal bulus. Masihkah kau berpura-pura? It hiyong belum kenal, bahkan belum pernah bertemu dengan kau ai cucuk pengsi kolok hilat, tetapi ia pernah mendengar nama orang yang tersohor sejak 30 tahun yang lalu. Karena itu ia lekas-lekas memberi hormat. Ciyok lociampu katanya, Kalau ada urusan, tolong kau memberikan keterangan padaku. Bukankah kita belum pernah berkenalan? Tak mungkinlah lociampu keliru mengenali orang, alis panjang dari si orang tua bangkit berdiri. Hektometer dia memperdengarkan suara dinginnya. Ketika di rumahnya Bu Eng Tung Liok Cia di Siang Kang, Bukankah kau telah melakukan perbuatan tangan berdarah yang berbau bacin? Masihkah kau hendak menyangkalit hiyong terkejut? Itulah fitnah hebat. Maka lekas-lekas ia berkata, Ciyampua, Liok Cia adalah sahabat karib dari ayah angkatku inggewe asian, Mana dapat kau men gila terhadap keluarganya? Memang benar pada dua yang lalu aku pernah singgah satu malam di rumahnya, Tetapi aku tidak melakukan suatu apa pula yang buruk. Dalam hal ini keterangan bisa didapat dari Liok Ciyampua sendiri, Tapi Ciyok Peng justru menjadi gusar. Tentang perkara berdarah itu, Justru Liok Cia sendiri yang memberitahukan padaku katanya keras. Sekarang ini dia justru ada di rumah ku rityong melengat. Itulah aneh. Ciyok Peng orang ternama, Mungkinkah dia memfitnah? Kalau tidak bagaimana? Ia memang tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan itu. Selagi si anak muda berdiam itu mendada ada sinar golok berkelebat ke arahnya, Datangnya dari belakang. Lihat goloku teriak si penyerang itu, Iyalah saya si muridnya Ciyok Peng si golok kilat karena murid itu sudah tak sabaran. Ithiong berkelit sambil menjelat jauh satu tombak. Ia berlompat dengan loncatan tangga mega. Setelah itu, Ia tidak membalas menyerang, Hanya ia berkata, Sahabat, tahan. Sebentar masih ada waktu untuk melayanimu. Saya siah heran atas kera berkelit dan berlompatnya pemuda itu, Ia ingat itulah kera bergerak yang berbeda dengan Tiong Ithiong yang ia ketemukan di kota Kaihong. Ia tidak mengulangi serangan, Ia hanya menatap. Ithiong maju dua tindak, Ia memberi hormat pada Ciyok Peng. Ciyok Ciyampua, Katanya sabar, Apa yang Ciyampua bilang, Aku Tiong Ithiong, Aku tidak berani tidak mempercayainya, Tetapi kalau peristiwa berdarah di rumah Liyok Ciyampua yang dimaksudkan kepada aku, Sungguh itulah penasaran bagiku. Perbuatan yang tak aku lakukan, Mana dapat aku akuinya baru saja Ithiong mengucapkan kata-katanya, Lantas ada orang yang menyambutinya. Suaranya keras dan nyaring, Bagaimana perbuatanmu atas diriku? Kau telah memperdaya cinta dan kesucian tubuhku. Itulah hal yang benar. Kau mau akui atau tidak Ithiong terperanjat? Itulah suaranya Gong Cheng, Yang orangnya segera muncul. Ia menjadi gusar. Maka ia hadapi Rahip wanita itu, Untuk menegur dengan berkata bengis. Perempuan tak tahu malu. Apakah kau mencari mampusmu tapi Gong Cheng tidak takut? Dia mengenali Ciyok Peng dan muridnya itu. Dengan alis berdiri, Dia berkata lantang, Biarpun bersuami istri cuma semalam, Tetapi itulah cinta kasih seratus malam. Kalau kau benar demikian kejam, Kau bunuhlah aku. Ya, bunuhlah. Oh, setan yang cintanya tipis berkata begitu, Dengan match menatap, Gong Cheng berlenggang menghampiri si anak muda. Saya siya tidak kenal Gong Cheng, Tetapi melihat wajah orang serta gerak-geriknya itu, Ia sudah sebal terlebih dahulu. Ia heran hingga ia berdiri melongo. Ciyok Peng sebaliknya tahu baik tentang pribadi si Rahip wanita. Hektometer, Tiong Yit Hiong katanya bengis. Apalagi yang hendak kau katakan? Tidak ku sangka kau menjadi begini buruk hingga kau mendatangkan malu kepada guru dan rumah perguruanmu. Hektiong terkejut berbarek gusar. Si orang tua sampai menyebut guru dan perguruannya. Mukanya menjadi pucat pasi. Baru sekarang aku yang muda ketahui tentang sifatnya kaum Kang Ong katanya keras. Lihat sampai seorang Ciampo yang berpengalaman toh masih kena dikelabui. Baiklah setelah ini aku akan berdaya mencuci penasaranku ini jangan mengoceh tidak karuan saya siya yang membentak. Hutang darah dari liok Ciampo itu tak dapat dihabiskan dengan ocahan saja Ciyok Peng sebaliknya kena terpengaruhkan kata-kata si anak muda, sikap siapa yang tegak pun menarik perhatiannya. Ia berdiam sebentar lalu sikapnya sedikit berubah. Kau kata kau penasaran sebab peristiwa di rumah keluarga liok itu adalah satu fitnah, katanya. Habis apa katamu tentang perkara di depanmu ini jago tua itu maksudkan tuduhannya Gong Cheng yakni ia terus tunjuk. Juga inilah fitnah belaka kata Rit Hiong cepat dan tetap. Gong Cheng tertawa. Saudara Tio, mengapa kau bersikap begini bersungguh-sungguh tanyanya? Bukankah kita berdua telah saling menyinta? Buatku apapun yang kau bilang boleh saja asal kau tetap menyintai aku tutup mulutmu bentak It Hiong. Sekali lagi kau mengucap yang tidak-tidak, akan aku tidak kenal kasihan lagi orang licik dan kejam, E.J. Saisie tertawa-tawar. Buat apa bicara saja? Kalau benar kau terfitnah kenapa kau tidak mau segera turun tangan Gong Cheng sebaliknya mundur sampai lima tindak? Ia melihat It Hiong benar-benar sudah sangat marah. Wajah orang merah padam, bibirnya rapat satu sama lain sebab si anak muda menggertak gigi mengendalikan hawa amarahnya. Saking gusarnya tetapi kegusaran itu ia tahan, It Hiong tertawa sendirinya. Nyaring tawanya itu. Dan lama juga. Mendengar tawa itu hatinya cok pengbertiga memukul. Justru itu It Hiong telah bertindak. Mendadak saja ia menghunus kenghau kiam dan terus membolang-balingkannya di mukanya Gong Cheng. Aduh menjerit si rahib wanita yang terus terhuyung dan terjatuh duduk, mukanya mengeluarkan darah. Itulah sebab kedua belah pipi yang medok dengan pupur telah tergurat menjadi sepasang tapak jalak sehingga pupur pun bercampuran dan tertutup darah merah. Hingga sekarang muka cantik si rahib berubah menjadi muka bajingan. Gong Cheng Net Hiong mementak. Kita sebenarnya tidak bermusuhan. Maka juga terhadap segala perbuatan centilmu aku menahan sabar saja. Tetapi sekarang buat membuktikan bahwa aku tidak pernah bercintaan dan main gila denganmu, terpaksa aku merusak pipimu. Sekarang aku mengharapkan kau merubah kerah hidupmu, supaya selanjutnya kau menjadi orang baik-baik, rahib itu menangis. Tiongit Hiong katanya, kalau benar kau tidak pernah berjodoh denganku, kau mesti memberikan sumpahmu yang berat, sepasang alisnya si anak muda terbangun. Baik, aku bersedia sahutnya cepat dan tegap. Kau dengar dan dia berikan sumpahnya itu. Gong Cheng melengap. Ia melihat sikap sungguh-sungguh dari si pemuda. Kemudian ia menghela nafas dan bangkit bangun. Dari mulutnya, terdengar ini kata-kata sangat perlahan, apakah benar-benar ada Tiongit Hiong palsu eh? Apakah katamu tanya Rit Hiong? Kata-katanya si rahib membuatnya terperanjat. Ketika itu Chok Peng dan muridnya datang menghampiri. Gong Cheng menyusuti darah di pipinya. Sebenarnya kau Tiongit Hiong yang tulen atau yang palsu tanyanya perlahan. Tiongit Hiong makin bercuriga. Akulah Tiongit Hiong, murid Tien Nia sahutnya dengan kepastian. Aku bukannya Tiongit Hiong yang palsu. Memangnya ada orang memalsukan aku Gong Cheng Toko, bagaimana si Siai menyela, mencampur bicara. Benarkah ada Tiongit Hiong palsu si Siai, jangan banyak bicara Chok Peng menegur muridnya itu. Kesangcian jago tua ini menjadi goyah. Mulanya ia percaya Tiongit Hiong mendusta, tetapi sekarang lain. Gong Cheng sendiri pun terbenam dalam keraguan-keraguan sedangkan tadinya dia bersitegang. Gong Cheng Toko ya, Chok Peng terus tanya si rahib. Bagaimana pendapatmu? Dia ini Tiongit Hiong yang tulen atau yang palsu Gong Cheng mengawasi tajam pada anak muda di depannya itu. Ia menjawab, Tiongit Hiong yang pernah berhubungan denganku, tampang dan dandanannya memang sangat mirip dengan anak muda ini. Hanya caranya bicara dan gerak-geriknya dia ini, beda seperti langit dan bumi dengan Tiongit Hiong yang aku kenal itu. Rasanya mataku tidak keliru melihat. Memang pernah aku mendengar perihal satu Tiongit Hiong, yang muncul di dalam pertemuan besar di Gunung Taisan di mana dia telah menyerang pada pet Paisin Kit Ingewe Asean. Dia ini beda daripada orang yang aku kenal itu, apapula dia ini telah memberikan sumpahnya yang berat barusan. Jadi sebenarnya kau masih belum pasti Tiongit Hiong menegaskan. Belum lagi Gong Cheng menjawab atau Tia 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 sudah menghunus goloknya dengan apa dia membacok Tiongit Hiong sambil berseru, dialah musuhnya Liok Chim, kita bunuh dahulu baru kita bicara. Mana ada waktu akan mencari tahu dia si palsu atau si tulen Tiongit Hiong berkelit dengan cepat. Ilmu pedang Gye Kiam Sud membuatnya bermata sangat celi dan bergerak sangat cepat dan pesat. Kapan ia diserang terus berulang-ulang, lantas si Amin berkelit terus juga dengan menggunakan ilmu ringan tubuh tangga mega. Tak sudi ia membalas menyerang. Di lain pihak, ia mesti akui kegesitan dan kecepatan bergerak anak muda itu, maka tidaklah kecewa dia menjadi muridnya kok itu cokl pensi golokilat. Sae Siye menyerang tak hentinya tetapi setelah lewat 30 jurus, selama mana tak sekali jualawan membalasnya, mendadak ia berhenti sendirinya. Biar bagaimana ia tetap muridnya seorang jago tua yang lurus. Kalau ia tadi cuma mengiringi panas hatinya, sekarang ia sadar. Tapi ia toh menanya, Tiongit Hiong, kenapa kau tidak melayani aku bertempur? Beginikah kelakuannya seorang cengho sejati? Apakah kau hendak memohon keampunan alisnya anak muda kita bangun? Aku hanya menghargai persahabatan guruku sahupnya sungguh. Dengan melihat mukanya cilok ciam pual, tak ingin aku sama sependapat denganmu. Aku tidak mau merusak persahabatan. Itulah sebabnya tak sedih aku menggerakkan tanganku, tetapi itu bukan berarti bahwa Tiongit Hiong adalah seorang penakut ia hening sejenak. Kalau toh kau ingin menyaksikan kepandaianku, baiklah akan kau memberikan pertunjukan. Begitu berhenti suaranya si anak muda, begitu kengho kiam telah menghunus dan cahayanya berkilau menyilaukan mata. Menyusul itu tubuhnya si anak muda mencelat, terapung tinggi sampai beberapa tombak terus berputar tiga kali, pedangnya berputaran juga. Habis itu terlihatlah ia turun pula berdiri dengan tegak di depannya ketiga orang itu. Saudara Saesie katanya sabar. Bagaimana penglihatanmu, dapatkah menyambut ilmu golokilat darimu? Atau apakah aku harus meminta ampun dari kau Saesie melongo, demikian juga gurunya. Ciyok Peng sendiri belum pernah melihat ilmu pedang semacam itu. Tak usah dibilang lagi bagaimana kagum dan menyesalnya Gou Cheng. Selagi si Siai belum menjawab si anak muda, kepada mereka sudah datang dua orang lain, yang datangnya dengan berlari-lari. Rupanya tadi selagi Ed Hiong bersilat, mereka itu muncul. Lekas juga mereka mengawasi Ed Hiong dengan tajam. Dua orang itu adalah dua orang pendekta yang berjubah kuning, kaos kakinya putih, sepatunya sepatu rumput. Kepala mereka lanang hingga berkilauan di sinarnya matahari. Muka mereka bundar dan montok. Alis dan mati mereka menandakan mereka bukan dari pihak sesat. Tangan mereka sama-sama mencekala Liyong Hou Kiam Hoan, gelang emas naga-nagaan dan harimau-harimauan. Ciyok Sicu, adakah orang ini si bocah Tiyot Hiong demikian suara mereka yang pertama keras dan tegas. Ciyok Peng sudah lantas mengenali kedua biksu itu, ialah Liyong Hou Seng Cheng, sepasang pendekta naga dan harimau dari gunung Gautai San Lekas-Lekas yang memberi hormat dan menjawab, Liyong Hou Tai Su selamat jumpa. Dengan sebenarnya pemuda ini ialah Tiyot Hiong dari Pei Nia. Kedua pendekta itu maju setindak menghampiri Tiyot Hiong, keduanya menatap tajam, hingga sikapnya menjadi bengis. Eh, orang Sityo Lantas yang satu menegur, kau masih begini muda, kenapa berani melakukan kejahatan yang tidak dalam dunia Kang Hou? Kenapa dengan Kerhina dan Busuk, kau binasakan dua orang murid kami? Hari ini harus kami memberikan keadilan Net Hiong heran yang orang-orang datang menegurnya secara demikian, tetapi ia tabah. Ia dapat menerka bahwa salah mengerti ini masih sama dengan salah mengertinya Gou Cheng dan Chil Peng. Maka itu bukannya ia lantas menjawab, ia hanya berlaku tenang, dengan mengangkat kepala ia menengadah Mega yang lagi beterbangan di udara. Baik kemudian selagi orang menantikan jawabnya, ia menghela nafas, matanya mengawasi kedua biksu itu. Liyong Hou Xiang Cheng adalah murid-murid kesayangan dari Pai Sia Sian Su, pendeta kepala dari Kuil Goan Chiyo Siye di Gunung Gou Taisan, nama suci mereka ialah Busak Hwasiyo dan Busiang Hwasiyo. Kuil Goan Chiyo Siye termasuk satu cabang dari Siaulim Siye. Dalam hal peryakinan Iek Yuken dari Tatmo Chowen, Pai Sia Sian Su telah melatihnya selama 50 tahun lebih cuma sebab ia tak pernah turun gunung untuk merantau, orang tidak ketahui sampai di mana lihainya ilmu silatnya. Apa yang orang ketahui, katanya dialihai sekali. Muridnya cuma dua. Belum lama murid-murid itu merantau, mereka sudah membuat nama hingga terkenalah. Julukan Liyong Hou Xiang Cheng itu, dua pendeta naga dan harimau. Sekarang mereka berdua telah kena dipermainkan Tio Yit Hiong Palsu yang duduk kejadiannya seperti berikut, pada suatu hari di kota Ce'alam, Yit Hiong Palsu bertemu dengan dua orang murid angkatan kedua dari Goan Chiyo Siye. Mereka ini tengah menghadang Lek Hoat Jit Long, seorang jahat dari kalangan hitam. Hang Kun dan It Beng kena diberi oleh penjahat itu yang menghadiahkannya sebuah mutiara besar. Bertiga mereka lantas mengepung dua pendeta itu, tetapi mereka tak berhasil bahkan mereka keteter. Sampai di situ guna merebut kemenangan, Hang Kun lantas menggunakan bubuk beracunnya yang lihai itu. Kedua pendeta itu kena dikalahkan, yang satu bahkan terbunuh, maka yang lainnya lari pulang buat memberi kabar kepada Liyong Hou Xiang Cheng, hingga kejadianlah si naga dan si harimau itu pergi merantau mencari Tiong It Hiong guna menuntut balas. Dan kebetulan sekali di sini mereka bertemu satu dengan lain. Bu Xiang Hwasyo tidak sabaran sambil memperlihatkan senjatanya yang kuning berkilauan, gelang Liyong Hou Kim Hoan. Dia membentak, Orang Si Tio, terhadap kami masih hendak berlagak pilon? Kau lihatlah dan dia menyerang dengan gelangnya itu, mulanya kantek lalu diterus ke tengah, ke kepala dan perut. It Hiong tidak diberikan kesempatan bicara, hatinya panas. Tetapi ia dapat mengendalikan diri. Ketika diserang itu ia terus berkelit, dan berkelit lagi seperti ia melayani si Siai tadi. Tanpa melakukan pembalasan ia ingin meredakan suasana. Bu Xiang Hwasyo Liyai, dia menyerang dengan hebat, hatinya bergolak ketika ia mendapat kenyataan selalu si anak muda dapat berkelit. Sudah tujuh atau delapan belas jurus. Masih sia-sia saja ia mendesak si anak muda. Dia melihat orang bertubuh ringan dan gesit, maka sendirinya kulit mukanya terasa panas. Ia lantas berseru keras, serangannya dipergencar hingga sinar kuning emas dari gelangnya itu berkilauan mengurung tubuhnya lawan. Ciyok Peng dan muridnya kagum menyaksikan kehebatan si pendeta. Bu Xiang penasaran sekali, pelbagai macam serangannya tidak dapat menemui sasarannya. Yang paling memalukan dirinya ialah Hithiong tetap main berkelit, tak sekali juga dia pernah menangkis atau membalas menyerang. Sesudahnya lewat beberapa puluh jurus akhirnya Bebo Sakho Siyo dan Ciyok Peng berseru dengan tahan kedua orang yang bertempur itu bertempur secara setihak, yang masing-masing berbaju hijau dan kuning berhenti bergerak secara serentak. Bu Xiang mentaati saudaranya dan Ithiong memang nyatia dan niatnya bertempur. Ketika itu mukanya Bu Xiang merah karena letihnya, nafasnya pun mendesat. Ithiong sebaliknya berdiri tenang, nafasnya lurus seperti biasa, dia bukan seperti habis bertarung seru. Dia mengawasi si pendeta seperti orang yang berniat berbicara. Segera terdengar suara terang jelas dari Ciyok Peng. Urusan kita ini berpangkal pada dirinya Tio Ithiong, tetapi sekarang aku melihat sesuatu yang menyiksaku. Menurut aku, soal tak sederhana seperti perkiraan kita. Bukankah demikian pula pemandangan kalian jago tua ini mengawasi kedua pendeta dan Gong Cheng untuk menanti jawaban. Ia pun memandang kepada Ithiong, yang terus berdiri diam dengan tenang. Bu Sak dan Bu Xiang, juga Gong Cheng berdiam. Jelas yang mereka tengah memikirkan persoalan mereka itu. Melihat orang berdiam saja, Ciyok Peng berkata pula, Menurut aku, baiklah dengan memandang kepada Teg Ciyo Siang Jin dan Pat Paisin Kit, hari ini urusan kita tunda sampai di sini. Kita beri ampun kepada Tio Ithiong, supaya dia dapat berlalu. Kita sendiri, harus kita membuat penyelidikan guna mendapatkan bukti, setelah mana baru kita bertindak terlebih jauh. Aku percaya suhu berdua urusan kalian pasti akan dapat dibikin terang, Ciyok Si Chu dan Gong Cheng To Chu, berkata Bu Sak Ho Siu. Jadinya kalian berada di sini untuk berurusan dengan ini bocah si Tio, guna membuat perhitungan mukanya Gong Cheng menjadi merah, dia tunduk. Benar Ciyok Peng menjawab. Tapi kami mau bekerja untuk sahabatku Bu Eng Tung Liok Chim dari Siang Keng. Itulah urusan tumpah darah, jago tua ini pun menutur perihal kejadian di rumah penginapan di kota Kai Hong di waktu mana mendadak It Yap To Jin datang, maka Yithiong dapat kabur. Kemudian ia mengutarakan keragu-raguannya sebab kabarnya ada Yithiong palsu dan Yithiong tulen. Kedua Yithiong sama tampangnya tetapi beda gerak-geriknya dan perilakunya. Bu Sak Ho Siu tertarik hati dan mau percaya Ciyok Peng. Dia menghela nafas dan kata, dunia Keng O memang sudah diganggu manusia-manusia licik, bahwa segala keandahan dapat terjadi. Kau benar sekali, Ciyok Si Chu, tetapi Bu Siang Gusar dan kata keras, Tio Yithiong sudah banyak dosanya, dia pasti seorang jahat. Orang semacam dia. Memang banyak akal muslihatnya. Ciyok Si Chu, Janganlah kau mudah diakali orang aku si orang tua, aku paling benci kejahatan berkata Ciyok Peng. Mana dapat aku membiarkan manusia busuk terus men gila. Tapi pengalaman beberapa puluh tahun mengajari aku buat berlaku sabar dan tenang, demikian sekarang ini. Dalam hal kita ini aku ingin kita bertukar pikiran, Ia melirik pada Iithiong terus ia menambahkan, sekarang ini kawanan bajingan di luar lautan tengah mengacau karena itu kita harus berhati-hati. Siapa tahu kalau mereka itu lagi mengatur tipu daya dengan satu batu mendapati dua ekor burung mendengar suaranya Ciyok Peng, Iithiong kagum. Ia lantas memberi hormat pada jago tua itu sambil berkata, Ciyok Siampu terima kasih. Dengan kata-katamu ini Ciyampu telah membeberahasianya si manusia jahat. Baiklah Ciyampu Al, di sini aku menjanjikan bahwa aku akan bertanggung jawab di dalam semua peristiwa keluarga Liok, perkara berdarahku Ilgo Ancio Siye dan penasarannya Gou Cheng Tokou. Di dalam masa satu tahun jika aku gagal dengan usahaku akan aku undang Ciyampu beramai datang pula kemari. Nanti di depan kalian akan kau habiskan jiwaku guna menebus dosa. Aku berkata satu tidak dua. Bagaimana kalau sekarang kita berpisah secara baik-baik? Liok Hong Siang Cheng dan Ciyok Peng saling memandang, keduanya berdiam. Gong Cheng mengawasi si anak muda. Saudara Tio, baiklah, urusan sakit hatiku ini aku serahkan pada kau, kata ia. Aku berterima kasih yang kau telah melukakan kedua belah pipiku sebab itulah suatu pengajaran untukku yang telah tersesat. Sekarang aku sadar, hendak aku bertobat. Akan aku hidup suci menyendiri selama sisa hidupku, lantas si Rahib memberi hormat pada semua orang, lantas dia mengeloyor pergi. Ithiong mengawasi Tokou itu, ia terharu. Ia berkesan baik buat nasib buruk si Rahib karena dari kecantikannya. Kemudian ia memberi hormat pada Ciyok Peng dan Kedua Pendeta untuk mengucap, sampai jumpa pula, setelah mana segera ia pergi mengangkat kaki. Saya siye melihat orang pergi, dia beragu-ragu. Suhu katanya pada gurunya. Si orang setil mengangkat kaki, apakah itu bukan disebabkan dia telah melihat suasana buruk baginya? Apakah bukan dia sengaja menggunakan akal untuk meloloskan dirinya? Ciyok Peng tertawa bergelak. Muridku, kecerdasanmu berlebihan katanya. Sebaliknya kau kekurangan kejujuran murid itu berdiam. Sementara itu Bu Siang telah mendapati pulang ketenangan dirinya. Ia ingat halnya Ithiong demikian sabar, selalu berkelit dari pelbagai serangannya yang hebat. Pula kepandainya anak muda itu nampaknya tak berada di bawahnya. Kenapa dia tak menangkis atau membalas menyerang? Bukankah itu bukti dari kebesaran jiwa? Mana dapat seorang jahat bersabar sampai begitu? Aku lihat sikapnya Ithiong barusan mencurigai, katanya. Apakah Toa Suhu menyangka di alicik saya siye tanya? Bukan sahut si pendeta. Aku heran dia dapat melayani aku bertempur dengan caranya yang luar biasa itu. Dia selalu berkelit, dia tak sudi membalas barang satu jurus. Ya, aku tak dapat mengerti apa maksudnya aku si tua dapat menerka hatinya, berkata Cepeng. Tadipun ia melayani saya siye tanpa menangkis dan menyerang. Terang dia tak sudi bentrok dengan kau melurus. Maka dia terus mengalah. Mengenai kau, Suhu, aku percaya itulah karena dia menghormati dan menghargai kalian. Selagi jago tua itu berkata begitu, di antara mereka muncul seorang muda tampah dan gagah tampangnya, bajunya panjang, pedangnya digemblokan di punggungnya. Usia dia lebih kurang 20 tahun. Sembari memberi hormat, dia lantas menanya jago tua itu. Mohon bertanya lo tiang, apakah barusan lo tiang melihat Tiongit Hiong dari Pei Nia Chiok pengheran? Dia mengawasi anak muda itu. Kemudian dia tertawa dan balik bertanya. Saudara kecil, apakah si dan nama saudara aku yang rendah cukatan murid dari Ngol B.Y.P. Eh, sahut anak muda itu terus terang, suaranya nyaring. Dene Cukat, ada urusan apakah anda mencari Tiongit Hiong bus yang menyela dengan pertanyaannya? Cukatan mengawasi pendeta itu, serta pendeta lainnya. Toa Suhau, apakah kalian Liong Hau Siang Ceng ia balik menanya? Benar, kamilah busak dan bus yang sahut busak. Ia menunjuk pada Ciuok Peng dan memperkenalkan, itulah si Cukai Ciu Ciuok Peng. Dan itu muridnya Ciuok Si Cude Nesai Siai lagi sesaat Cukatan memberi hormat pada keempat orang itu, untuk seterusnya mengulangi pertanyaannya, apakah lo tiang beramai melihat pada Tiongit Hiong? Kemana kah perginya saudara Tiongit Hiong itu Ciuok Peng mengangguk? Benar, kami melihatnya, sahutnya. Ada urusan apa saudara Cukat mencari dia barusan aku bertemu Gou Ceng Toko dan dia berkatai aku bahwa saudara Tiongit Hiong berada di sini, sahut Cukatan yang memberikan keterangannya. Ciuok Peng mengawasi untuk bertanya, Saudara Cukat, apakah kau pernah bertemu dengan Tiongit Hiong palsu alisnya Cukatan berdiri? Bukan saja aku pernah bertemu dengannya, bahkan kita pernah bertempur sahutnya. Sebaliknya dengan Tiongit Hiong tulang yang aku cari. Aku belum berhasil menemuinya. Begitulah aku menyusul kemari. Hendak kau menyampaikan kabar padanya. Coba kau bilang aku, bus yang campur bicara. Dia tak sabaran. Kau terangkan padaku, bagaimana kau kenali Tiongit Hiong yang bertempur denganmu adalah Tiongit Hiong yang palsu. Itulah sebab aku kenal baik silat mereka, sahut si anak muda. Ini pula soal yang hendak aku sampaikan pada saudara Tiongit Hiong. Ciuok Peng puas mendengar keterangannya Cukatan itu. Jadi taklah keliru pendapatnya bahwa Tiongit Hiong tadi benar Tiongit Hiong yang tulang. Sembari tertawa dan tangannya menunjuk, ia lantas kata, Tiongit Hiong barusan lari ke arah sana. Saudara Cukatan pergilah lekas kau menyusul dia Cukatan mengangguk. Habis mengucap terima kasih, ia lantas lari ke arah yang ditunjuk itu. Tiongit Hiong sementara itu telah melakukan perjalanan cepat. Ia mau pulang Lek Tio Kpo terus ke Siaun Lim Sia dan ingin lekas-lekas tiba di sana. Ia memikirkan ayah angkatnya, istrinya dan juga yang lain-lainnya. Kalau ia memikirkan ayah angkatnya, lain orang juga tentu memikirkannya sebab dia telah pergi lama dan tanpa sesuatu berita. Sekarang muncul Tiongit Hiong palsu, karena ini ia juga ingin membuat penyelidikan. Ia merasa aneh di mana ia tahu suka ada orang-orang yang memperhatikannya, sinar mati mereka itu menandakan mereka memandang hina terhadapnya. Pada suatu hari Etiong tiba juga di Siam Chuimpa, di tapal batas kedua provinsi, di Kangsai dan Owapak. Ia kenal baik tempat ini. Di sinilah yang dahulu buat pertama kalinya ia bertemu dengan Pek Giok Penguntuk terus mereka berada berduaan berbicara sambil tertawa gembira hingga kemudian ia turut Sinona ke Lek Tio Kpo sampai akhirnya jodoh mereka. Terikat satu pada lain. Ia ingat bagaimana sudah setian lama ia tak pernah pulang ke Lek Tio Kpo, akan menemui mertuanya, terutama ia belum pernah melihat pula haoyan, putranya. Karena ini tanpa merasa ia berlari-lari keras. Barulah ia berjalan perlahan setibanya ia di tempat yang jalanannya sukar dilalui. Ketika akhirnya si anak muda tiba di Lek Tio Kpo, hari sudah jauh lohor, matahari layung bersinar indah. Akan tetapi, kapan dia mengawasi Lek Tio Kpo, ia heran. Pintu gerbang yang besar yang berwarna hitam tertutup rapat dan kesunyian memerintah di situ dan sekitarnya. Itulah suasana yang beda jauh dengan kebiasaan dahulu hari. Ah, apakah telah terjadi sesuatu yang tak diharapi demikian pikirnya? Karena itu ia menjadi berpikir, menerka yang tidak-tidak, hatinya pun mulai memukul. Dengan satu loncatan pesat, It Hiong menaruh kakinya diundakan tangga di muka pintu gerbang. Di sini ia lebih merasai suasana kesunyian. Tidak ayah lagi, ia memegang gelang pintu yang merupakan muka binatang itu, maka nyaringlah suaranya gelang itu. Tidak ada jawaban, tidak ada orang yang muncul lu untuk membuka pintu atau mendengarnya. Ah serunya di dalam hati. Kali ini tanpa beraya lagi, It Hiong menjejak tanah untuk berlompat naik ke atas payon. Justru seng angin membawa tibanya suara bentrokannya barang-barang keras lawan senjata tajam. Selaka pikirnya. Maka segera ia menghunus pedangnya, lantas ia berlompat turun untuk berlari-lari ke dalam, ke arah tempat datangnya suara bentrokan senjata tajam. Ia bergerak dengan Gie Kiam Hui Hang Sud, ilmu pedang terbang melayang hingga tubuhnya melesat luar biasa pesat. Beberapa wulungan telah dilintasi, maka lantas juga ia melihat loteng Cieta Yan Lau, tempat dari mana datangnya suara. Bahkan ia segera melihat sinar golok dan pedang serta beberapa bayangan tubuh lagi bergerak-gerak cepat dan gesit. Dan di antara suara bentakan-bentakan terdengar juga suaranya anak kecil. Itukah suaranya Hao Yan demikian pertanyaan yang lantas timbul di benak otaknya Rit Hiong. Kaget dan berkhawatir, anak muda ini berlari sekerasnya ia mampu, hingga kali ini ia segera tiba di tempat kejadian, bahkan ia lantas menaruh kaki di dalam lankan lotengnya itu. Tapi di sini ia segera melihat pemandangan yang mengejutkan dan menggetarkan hatinya. Hao Yan berada di dalam rangkulannya seorang usia setengah tua, tangan kirinya yang memeluk, tangan kanannya yang memegang pedang, menudingkan ujung pedangnya ke dadanya anak yang tak tahu apa-apa. Itulah rupanya yang tadi membuat anak itu menjerit. Di sebelah kanan orang setengah tua itu, berdiri seorang muda dengan pedang terhunus di tangannya. Dengan pedang itu dia tengah mengancam Pek Giyok Peng. Karena kedudukan mereka, anak muda itu cuma nampak punggungnya tetapi Rit Hiong segera seperti mengenalinya. Sebaliknya Pek Giyok Peng. Yang menghadapinya tampak pucat sekali. Air matanya tergenang. Menyaksikan semua itu, lukpalah Rit Hiong akan segala apa. Yang ia cuma ingat ialah anak dan istrinya, terutama si anak yang harus ditolongi. Untuk membantu Hiong, lain jalan pun tidak ada kecuali ia menyerbu. Dan itu ia lakukan. Satu gerakan Giyok Peng. Membuat tubuhnya pemuda kita menjelat kepada si orang setengah tua yang lagi mengancam jiwanya Hiong. Pedang Peng. 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 Lawan itu terkejut, lupa pada anak yang lagi diancamnya itu, dia mengangkat pedangnya akan menangkis serangan yang tiba-tiba itu. Terang demikian sabtu suaranya ring dan pedangnya si orang setengah tua terkutungkan sedangkan tubuhnya terhuyung tiga tindak. Bocah di tangannya pun menjerit karena kaget. Sekarang Hiong melihat tegas orang itu, yang terus ia kenali, ialah Pengit Beng. Orang dengan siapa ia telah mengadu pedang di lembah pet, kengkok di waktu mana ia menaruh belas kasehan, ia telah mengampuni jiwa orang. Mulanya ia melengah sejenak, lalu segera arisnya bangkit berdiri, matanya dibuka lebar-lebar, sinar matanya menyala. Karena anak berada di tangan orang, ia masih dapat mengendalikan diri. Dalam murka hebat itu, ia tertawa nyaring, suaranya sangat tak sedap bagi telinganya Hit Beng. Oh, saudara Teng, selamat bertemu demikian katanya, keras dan dingin. Sudah banyak tahun kita tidak pernah berjumpa, maka itu ingin aku ketahui dari mana saudara telah mempelajari ilmu menculik orang Hit Beng kaget sejenak, lantas dia juga tertawa dingin. Orang si Tio, lihat anakmu di tanganku ini ia berkata Jumawa. Jangankah sembarang bergerak Teng Hit Beng berserusi anak muda. Kalau kau benar laki-laki sejati, kau turunkan anak itu. Mari kita bertempur. Aku Tio Yit Hiong, akan aku mengalah sepuluh jurus kepadamu. Mari kita bertempur satu lawan satu, sampai siapa hidup siapa mati. Itulah baru bukti buat orang gagah sejati Teng Hit Beng tertawa terkekeh. Dia mengejek. Orang si Tio, kau memikir terlalu polos katanya. Sekarang kau dengar aku. Akan aku menyebut tiga kali. Kalau setelah tiga kali itu kau tidak meletakkan senjatamu, akan aku bunuh anakmu ini berkata begitu dengan pedang buntungnya, si orang si Teng mengancam batang lehernya haoyan. Ia pula memencet membuat si anak kesakitan dan menjerit menangis. Bukan main panas hatinya It Hiong hingga ia mau berlaku nekat atau Giyok Peng menghampirinya dan dengan suara sedih berkata padanya, Adik Hiong, kita dapat mengorbankan segala apa, asal jiwanya haoyan selamat It Hiong sudah mencekal keras pedangnya atau ia mesti mengendorkannya pula. Justru itu, It Hiong berdua Giyok Peng mendengar satu suara keras di belakangnya, Adik Peng, jika kau menghendaki jiwanya anakmu, sekarang juga kau mesti putuskan hubunganmu dengan Tion It Hiong dan kau lantas pergi mengikuti aku pergi dari sini It Hiong segera menoleh, maka ia menghadapi si orang muda yang muka dan pakaiannya mirip dengan ia sendiri, hingga ia menjadi heran sekali tetapi ia cuma melengak sejenak lantasnya ingat bahwa pemuda itu ialah musuh yang menyamar menjadi dianya yang sudah melakukan bermacam-macam perbuatan kejam dan kejaguna memfitnah padanya. Ia dimusuhkan dan dicari banyak orang yang hendak membinasakannya. Sedetik itu bukan main bingungnya It Hiong. Menyerah ia tak sudi, tak menyerah putranya terancam kematian. Tetapi sebagai seorang laki-laki sejati, ia lebih mengutamakan kehormatan dirinya. Maka ia memikir buat mengambil jalan pendek. Nekat, kembali terdengar suara si anak muda, Tion It Hiong. Kalau kau menyayangi jiwa anakmu, kau mesti dengar kata terhadapku kasiapa tanya It Hiong heran. Kenapa kau menyamar sebagai aku pemuda itu tertawa terkekeh? Kata dia, di dalam dunia ini, kau lah manusia paling licin. Dengan menyamar sebagai aku, kau mendatangi Lek Tio Po, mau apakah sebenarnya? Sekarang kau telah bertemu denganku, Tio It Hiong. Bagaimana kau masih hendak berpura-pura? It Hiong mendongkol bukan main, sampai ia tak tahu harus mengucapkan apa. Ia mengawasi dengan sinar matu yang menyala. Kaukah Tio It Hiong tanyanya? Barusan kau memanggil apa padaku pemuda itu melengat, memang barusan itu udah menyebut-nyebut si dan nama orang. Tapi dia licik dan kulit mukanya tebal. Dia lantas tertawa. Barusan aku cuma hendak menguji kau, katanya. Aku hendak mencoba di hadapanku, kau berani mengaku diri sebagai Tio It Hiong atau bukan Giyok pengawasi dua orang itu bergantian. Memang sulit buat dia mengenali yang mana satu Tio It Hiong yang tulen. Tapi toh mudah buat dia memastikan yang mana satu. Bukankah tadi It Hiong yang sana itu datang bersama-sama Teng It Beng? Bukankah lantas merampas haoyan dan memaksanya pergi mengikut dia itu? Maka dia itu pastilah gak kehang kunsi It Hiong palsu. It Beng tidak pernah ada bersama It Hiong. Tiba-tiba Giyok peng berseru, adik Hiong lekas binasakan manusia yang menyamar sepertimu ini. Kau tolonglah anak kita hebat seruannya si nona. Mendadak saja kedua-duanya It Hiong bergerak dengan berbareng. Sama-sama mereka menghunus pedangnya masing-masing. Lantas It Hiong sana menerjang It Hiong sini. It Hiong tak menangkis, ia hanya berkelit. Ia berkelit terus ketika ia diserang berturut-turut hingga tiga kali. Selama itu ia memperhatikan ilmu pedang penyerangnya, hingga ia mengenali itulah ilmu pedang Heng San Pei. Kemudian ia melirik pada tengit beng yang menemani lawannya itu. Hiong masih berada di tangan orang setengah tua itu. Dan itulah bahaya untuk si anak. Gak Hang Kun berkata ia kemudian, suaranya keras dan tajam. Gak Hang Kun. Sungguh sepak terjangmu amat keji. Baiklah, hari ini akanku rampas betok kepalamu guna membersihkan dunia perselatan yang dikeruhkan oleh Mugan Hang Kun tertawa mengejek. Dia melirik it beng. Kau benar bermata tajam katanya. Kau dapat mengenali diri asli dari tuan gakmu. Tapi lihatlah anakmu itu. Ingatlah kau akan jiwanya. Dia telah berada dalam genggamanku. Masihkah kau hendak berkeras kepala menyambungi kata-katanya si anak muda, terdengar jeritanya Hau Yan. Itulah sebab anak itu dipencet it beng yang telah menangkap arti lirikan konconya. Nyeri hatinya It Hiong. Terpaksa, ia menoleh kepada anaknya itu. Justru ia menoleh, sermaka pedannya Hau Kun meluncur kepadanya menyambar punggungnya. Setelah mengerti Gie Kiam Sud, It Hiong telah berubah menjadi luar biasa sekali. Baik mata maupun telinganya telah menjadi lebih tajam dan celi, dan gerakan-gerakannya pun sangat cepat dan cepat. Maka itu waktu dibokong itu wajar saja ia dapat menangkis ke belakang sambil memutar tubuhnya. Terang demikian suaranya nyaring akibat bentroknya kedua pedang, dua-duanya pedang mustika. Hau Kun terkejut, dia mundur satu tindak. Tidak ia sangka yang It Hiong menjadi demikian lihainya, jauh lebih cepat dan bertenaga besar. Sedangkan tadinya, mereka berdua hampir berimbang. It Hiong tidak menghiraukan lagi penyerangnya itu, yang melengat. Ia hanya menghadapi Teng It Deng untuk berkata nyaring dan bengis, Saudara Teng, aku menyesal atas perbuatanmu sekarang. Kenapa kau membantui Gak Hang Kun melakukan hal yang melakukan ini? Sekarang, Saudara Teng, aku bilang padamu, jika kau tidak menyerahkan Hau Yan secara baik-baik kepadaku, Maka jangan nanti kau persalahkan aku tidak kenal kasihan lagi ketika itu. Hang Kun sudah sadar, maka ia maju pula. Menyerang kembali kepada It Hiong yang ia tak mau memberikan ketika dapat berbicara dengan It Beng agar kawan tidak sampai kena terbujuk atau tergertak. It Hiong terpaksa menangkis serangan orang, tetapi ia masih belum mau membalas. Ia tetap memperhatikan It Beng. Ia menangkis si anak muda melulu guna membela diri. Teng It Beng tertawa menyeringai. Ia tidak mengambil peduli ancaman itu bahkan lagi-lagi ia memencet si anak di tangannya hingga kembali Hau Yan memperdengarkan jeritannya yang menyayatkan hati. Bukan main sakit hatinya Gio Peng. Dia gagah tetapi dia tak berdaya. Semenjak tadi dia telah menjadi korbannya Hang Kun. Si anak muda telah menotok jalan darahnya, jalan darah muahiyat, hingga tubuhnya menjadi kaku, tenaganya habis. Tak dapat ia bertahan lagi. Kapan ia mendengar jeritan Hau Yan beberapa kali, ia terus roboh. Hang Kun sementara itu penasaran sekali, tak dapat ia merobohkan It Hiong. It Hiong kemudian katanya, permusuhan kita berdua tak lain tak bukan disebabkan kau telah merampas kekasihku, hingga kau mengangkangi adik Gio Peng. Tetapi sekarang hendak aku memberikan ketika kepadamu. Kalau kau masih menyayangi anakmu itulah sangat mudah kau menerima baik satu syaratku. Terima kasih telah menonton!